Iya, disebutkan silaturahmi biasa dan baik-baik saja semuanya jika Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bertemu malam ini. Tapi ya benarkah ini hanya silaturahmi biasa? Ada Rifana Pratiwi yang saat ini memantau di Cikeas Rifana tentunya kita tidak boleh percaya begitu saja. Jika para politisi ini mengatakan pertemuan biasa hanya silaturahmi apalagi sekarang-sekarang ini ya Rifana, apa yang Anda pantau di sana? Ya selamat sore Putri, seminggu pasca pengesahan rancangan undang-undang penyelenggaraan pemilu tensi politik sudah mulai meningkat dimana seperti kita tahu bahwa akan digelar pertemuan antara dua tokoh politik besar yang akan dihadiri oleh Ketua Umum dari Partai Gerindra yakni Prabowo Subianto dengan Ketua Umum dari Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono rencananya nanti pertemuan akan digelar pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat informasi terakhir yang kami dapatkan itu dari Wakil Ketua Umum dari Partai Demokrat Syarif Hasan dan akan digelar di kediaman pribadi Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikes Bogor dan tadi melalui sambingan tofan kami juga bertanya sebetulnya kepada Syarif Hasan, Wakil Ketua Umum dari Partai Demokrat apa sebetulnya urgensi dari pertemuan kedua tokoh politik besar ini dan tadi Syarif Hasan mengatakan bahwa mereka berdua akan membicarakan sebetulnya hasil pengesahan dari rancangan Undang-Undang Penyelenggeran Pemilu dimana enam koalisi partai pemerintah ini berhasil memenangkan voting untuk angka ambang batas presidensial threshold 20% atau 25% dan nanti akan juga dicari kesamaan persepsi dan juga kesamaan visi antara Partai Demokrat dan juga Partai Gerindra karena memang seperti kita tahu saat ini sedang diadakan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi soal pasal dari presidensial threshold dan dimana Demokrat, Gerindra, PKS dan juga PAN memilih walkout pada sidang paripurna karena menginginkan untuk angka ambang batas ini 0% tadi kami juga menanyakan sebetulnya Putri apakah akan membicarakan soal koalisi pada pemilu presiden 2019 tadi Syarif Hasan mengatakan itu masih jauh sekali, masih sangat cair komunikasi politik yang akan terjadi dimana untuk membicarakan calon ini masih panjang karena pemilu ini masih kurang dari 2 tahun sementara untuk pertemuan hari ini sebetulnya lebih banyak menyamakan persepsi dan juga visi antara SBE dan juga Prabowo karena menurut Syarif Hasan pertemuan antara kedua tokoh ini sebetulnya kerap terjadi namun tidak terendus oleh media sementara pertemuan-pertemuan yang sudah dipublikasikan ke media ini baru 2 kali kemarin sebelum Pilkada DKI Jakarta ini digelar dan juga pertemuan kedua adalah hari ini dan apakah pertemuan ini juga akan membicarakan soal koalisi dimana ada permintaan sebetulnya dari elit Gerindra agar Demokrat bergabung ke Koalisi Merah Putih Jelid 2 yang akan digagas oleh Gerindra menjelang pemilu serentak 2019 tadi Demokrat ataupun Syarif Hasan, Wakil Ketua Umumnya mengatakan sekali lagi ini hanya baru penjajakan koalisi sambil menunggu hasil GR di Mahkamah Konstitusi soal angka presidensial threshold karena kalau memang nanti MK mengabulkan permohonan gugatan artinya untuk angka ambang batas presidensial threshold ini akan menjadi 0% dan tentu saja komunikasi politik yang sudah terjalin hari ini antara Prabowo dan juga SBY juga pasti nanti akan berubah lagi sementara jika nanti ditolak gugatannya oleh MK itulah skenario yang nanti malam akan dibicarakan antara Prabowo dan juga SBY dan tadi informasi yang kami tanyakan sebetulnya kepada Syarif Hasan apakah Agus Harimurti Yudhoyono akan turut dalam pertemuan nanti malam karena memang sampai sejauh ini AHI belum terdaftar sebagai kader resmi dari Partai Demokrat dan tadi Syarif Hasan mengatakan belum tentu juga AHI akan hadir namun yang pasti dari Partai Gerindra yang akan mendampingi adalah Sekjen Gerindra Ahmad Muzani kemudian ada Wakil Ketua Umum Fadilizon dan juga Edi Prabowo sementara dari Partai Demokrat nanti ada Sekjen Hinca Panjaitan dan juga jajaran DPP seperti Syarif Hasan dan juga Nur Hayati Ali Asegaf namun pertemuan sudah dipastikan akan digelar hanya empat mata antara SBY dan juga Prabowo dan wartawan sampai saat ini belum diperbolehkan untuk masuk ke dalam kompleks Purhichikias nanti pada pukul 19.30 kami baru diperbolehkan untuk masuk karena kemungkinan nanti setelah pertemuan akan digelar konferensi pers antara kedua tokoh ini Putri baik terima kasih Rifana kami tunggu terus perkembangannya langsung dari Purhichikias Bogor terima kasih terima kasih terima kasih